Pemerintah pusat resmi membubarkan badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Sementara hingga kini ganti rugi untuk warga belum terselesaikan secara keseluruhan. Melalui peraturan Presiden nomor 21 tahun 2017, pemerintah akhirnya membubarkan badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS. Sebelas tahun Lumpur menyembur hingga kini belum 100 persen permasalahan ganti rugi tuntas. Tercatat jumlah ganti rugi yang belum dibayarkan mencapai 903,3 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 54,3 berada dalam peta terdampak. Sementara untuk wilayah di luar peta terdampak senilai 903,3 miliar rupiah. Jadi sisa permasalahan ganti rugi tanah dan bangunan milik warga yang belum terselesaikan nanti akan diambil alih oleh Kementerian PUPR. Sementara itu, pembubaran BPLS ditanggapi negatif oleh sejumlah pengusaha terdampak semburan Lumpur. Kekecewaan nampak di wajah para pengusaha yang asetnya jadi korban semburan Lumpur. Jangankan ganti rugi, kejelasan status tanah mereka seolah terabaikan. Salah satunya adalah Joni, pemilik pabrik rotan di Desa Ketapang, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Sebelum kerja di semburan Lumpur, ia punya 300 karyawan yang bekerja di pabrik miliknya. Namun kini, semua musnah tanpa kejelasan akan bergirung. Pertanyaan sekarang sampai kapan kita mesti tunggu? Nah ini ada agak hukumnya, ada agak keadilannya untuk kami gitu. Kami adalah perusahaan pertama yang kena Lumpur, yang bersebelahan adalah Pindu. Nah 11 tahun nggak terbayar, orang yang belum kena apa-apa udah dibayar, sampai sekarang pemerintah masih membeli di luar PAT. Nah kita yang di dalam ini terus nggak dibayar, terus tunggu apa? Keadilannya di mana? Selain Joni, ada 80 pengusaha lain yang kehilangan usahanya akibat semburan Lumpur. Jadi untuk masalah pengusaha, nantinya kita menunggu kesepakatan dari dua belah pihak juga, dan perpes yang akan diterbitkan. Jadi untuk selanjutnya nanti yang akan mengambil alis sambil kita melanjutkan pekerjaan kami, kita masih menunggu arahan dari Iwan Pengarah, yaitu dari Kementerian PUPR. Status BPLS kini berada pada masa transisi. Nantinya, kewenangan dan tanggung jawab badan ini akan dilimpahkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Muhammad Fahmi, melaporkan untuk NET.